Intro Sobat Gunlar Kali ini kita akan Buka Tenda dari Naturehike Ini yang 15D Warnanya biru Beratnya sekitar 2200 gram Yang tertulisnya seperti itu Kita buka lalu kita Dapat apa aja ini baru datang Hari kemarin berarti tanggal 30 Kemarin Baru datang saya beli online Di kisaran harga 2 jutaan Ini Dapat apa aja Kita bongkar Disini Sudah tidak ada lagi Yang pertama kita dapat footprint Ini bahan Katanya sih Dari tulisannya Dia di 5 Dari nilon juga sama Kita buka Kita dapat apa aja Yang pertama kita dapat Pasak Ini pasak Termasuk Gai lainnya Ini pasaknya Aluminium aloy juga Sama Dan Gai lainnya Ada 4 piece Lalu Pasaknya ini 12 12 Pasak Bentuk Y 12 Pasak Bentuk Y Dan Font Terus yang kedua kita punya Kita dapat Frame nya Di aluminium Aluminium aloy Ini tertulis Katanya sih 700 7001 Nilon Eh Nilon Aluminium aloy Oke Dan ini Di bagian Outer Kita dapat Untuk Bagian Outer nya Ini 15D Tertulisnya Seperti itu 15D Nilon Lalu Ini bagian Alas nya Katanya sih Tertulisnya Di Nilon Juga sama Lalu Ini Bahan ABS Mungkin ya Bahan ABS Untuk Pengait nya Setelah itu Apalagi Disininya Gak ada Apa-apa lagi Oh iya Ini Paling ini Ini ada Reflective Jadi kalau Kena cahaya Dia pasti Bersinar Seperti Sunlight Oke Ini yang Paling saya Suka Ini warnanya Warna Hitam Disini Lalu ada Warna Kuning Terus Perpaduan Dengan Biru Nabi Oke Kita Coba Pasang Yang Pertama Kita Pasang Dulu Put Put Print Disini Pengaitnya Sama Di Put Print Pengaitnya Ada Bahan ABS Aluminium Kayaknya Bahan ABS Jadi Dia Lebih Ringin Oke Kita Coba Kapasitasnya Untuk Dua orang Kapasitas Dua orang Oke Kita Coba Tarik Pake Pasang Saja Biar Enak Gitu Ya Keren Oke, seperti ini. Ini cara pasang tenda yang santai saja. Bagaimana kita tidak diguru-guru hujan. Nah, setelah itu kita bongkar bagian frame-nya. Oke, ini tinggal dikait saja seperti ini. Nah, mantap. Oke. Lalu, selanjutnya kita pasang. Nah, ini enaknya. Kalau sekarang pakai seperti ini, dia jadi lebih cepat pemasangannya. Nah, ini juga tinggal dikait seperti ini. Aduh, tinggal yang kurang belakang. Done. Oke. Inilah penampakan keseluruhan. Dari Naturhek yang 15D. Dia hampir full mesh ya. Atau breathable mesh. Dia kisaran 80%. Menurut saya, breathable mesh semua. Mesh semua. Ini ada paling cuman berapa? Sejengkal. Sejengkal. Ada ya, tuh. Sejengkal tuh. Sejengkal. Ini untuk mesh ke bawahnya. Atau dari alat bawahnya. Seperti ini. Oke. Coba kita teken. Katanya sih ini 700... 7001 Aluminium Eloy. Asik bro. Coba. Nah, ini. Benar-benar sih gak patah. Karena kalau patah bahaya. Oke. Sekarang kita pasang bagian. Outernya. Nah, ini bagian outernya. Kita coba pasang saja. Oke. 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 Di sini juga ada pengait. Ini naktingah dicantolin. Bagian tengahnya. Bagian belakang juga sama. Sip. Seperti itu. Bagian pinggirnya masih sama. Pakai lock kayak gitu. Nanti kita kencangkan saja. Nah, di bagian samping ini. Ada ruang ventilasi kayak gini. Nah. Jadi. Oleh lebih asli. Oke. Kira-kira seperti itu. Lalu kita... Kita coba pasang semua sih. Biar kita tahu. Kita pasang di sini aja ya. Kita juga akan pasang talinya semuanya. Biar... Nanti sobat bisa nilai sendiri. Ini sebetulnya... Ini sebetulnya... Kita pasang aja semuanya. Ini... Ini... Asikin. Aduh... Nyamuk kos. ini dipasangnya disini kalau kurang panjang kita pasang semua biar enak dipandang nanti kita lihat bagian dalamnya setelah terpasang semua kira-kira seperti itu ya kalau bagian ini yang sebelah sini juga sama sebetulnya tinggal dipasang saja nah gitu ini talinya kayaknya pemasangannya sama dan belakang juga kita kalau pasang karena ini mentok nih ada kayu coba kita buka seperti ini dia di pinggir ada eh sorry ada pengaitnya disini ini juga ada reflektifnya dengan nylon reflektif plastik kita buka bagian dalam ada apa aja di dalamnya enak pintunya ke pinggir kalau dulu yang starryfer saya dulu pernah pakai yang starryfer warna kuning agak tua dia dibukanya ke bawah seperti itu oke kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam di bagian dalam ini kayak gini ya ini ada pengait buat lampu tenda ini kayak gini ya sama seperti tenda-tenda sekarang lalu disini ada mesh juga ada ada saku buat menyimpan barang-barang mungkin ya supaya tidak kegencet ketika sare ini ada saku juga bagian atas dan bagian bawah juga sama ada saku seperti ini ini ada attention wah tulisannya bahasa inggris maaf saya gak ngerti ya tapi ini enak banget men kapasitasnya 2 orang tapi kalau untuk ukuran saya ini sampai 3 orang bisa sampai bawah-bawah untuk mesh luar atau ruangan luar ini bisa dipakai masak ini sekitar 1, 2, 3 50 cm lah sekitar 50 cm dari jarak seperti ini oke selebihnya gak ada lagi oke kekurangan dan kelebihan dari bahan nilon sendiri sobat mungkin bisa searching tapi yang saya ambil apa yang saya baca kelebihannya dia sedikit menyerap air itu yang pertama yang ketiganya dia lebih awet lalu gak kusut kalau hasil yang saya baca ini hasilnya ini nampak samping kayak gini nampak belakang udah madep ini oke 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 selamat menikmati selamat menikmati